ini pasal ikan burung-burung itu ya itu banyak sekali guys kalau bandingannya itu paling gak guys ini ada satu oke guys ikan mulai ngejreng tuh ikannya sudah berpola semua ini tinggal gedein saja ini sudah lumayan berpola halo guys halo guys guys ini hari ini habis memanen burayak ikan koi ya guys ini baru saya sandal ini sandalnya ukuran 57 5 cm sampai 7 cm ini hari ini akan mencoba berbagi tip untuk memilih ikan koi kecil-kecil yang jenisnya yang bagus-bagus ya guys ini nanti akan saya pilih koi yang lumayan dengan koi yang jelek nanti dipisahkan ya guys ini indukannya sangkai ya guys sangkai tapi ini anakannya kayaknya ini ada soalnya oke ini langsung saja ya langsung pilih-pilih dulu ini ini nanti kelihatan yang bagus sama yang jelek oke guys ini langsung dipisahkan ya yang jelek-jelek dengan yang bagus-bagus itu langsung dipisahkan ini yang kalanya bagus ya guys ini ini yang jelek-jelek dipisah ini ada yang lompat lagi kemana ini nah ini yang polos-polos begini dipisah ya guys ini ambil yang kayak ini ya guys yang ada polanya ini ada polanya ini ya merah aduh lompat merah hitam putih halo lompat lagi ini kalau ikan sehat begini nih guys karena gampang lompat nah ini yang akak beko akak beko itu dibuang yang kalian kayak ini nih nanti jadinya akak beko nah ini yang kayak gini ini sankai ya guys jadinya sankai-sankai yang akak beko-akak beko itu di jual kepasan nanti buat takan toman kalau laku ya guys nah ini ya bagus-bagus kayak gini nih sankai jos-jos itu dipisahkan nanti digain lagi ya guys ini kalau kayak gini nih perlu disiram lagi nih jadi sana sehat iya guys nih sankai-sankai bagus-bagus iya guys ini kayak gini nih calonnya ini depolannya ya guys ikannya ya ini kan 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 kayak gendrin guys ini yang satu nggak masuk ya ini akak beko ini yang dua sankai guys nah ini yang tiga nggak masuk guys ini kayak gini polosan itu nggak masuk nah ini nggak masuk ini akak beko nya nggak masuk ya guys nah ini yang masuk nih tanco soa tanco soa sama sankai masuk nah ini polosan kayak gini dibuang ini kalau besok dijual nggak laku ini dilepasin di sungai ya guys buat dibesarkan oleh alam biar alamnya yang membesarkan nanti kalau sudah waktunya dipanen nanti manusia-manusia alam juga yang memanen nah ya gini ini nggak masuk ya guys ini satu nggak masuk tiga ya nanti bedanya akan kelihatan ya ikan koyang bagus kalau ikan koyang lumayan dengan ikan koyang biasa-biasa saja ini satu masuk ya guys nah masuk ini nggak ada yang masuk ini jerak semua nah ini jerak semua ya guys ini jerak semua ya guys ini ada yang lompat nah ini nah ini songkoy yang nggak bagus kayak gini ya guys polos-polos kewarnanya nggak ada polanya putih, polos, merah itu kiri-kiri yang gila itu nggak layak dibesarkan ya guys ikannya berlompat terus oke biar warnanya masih oren tapi ini ada polanya ya tangkai itu nanti jagungnya ini kayak gini nggak ada yang masuk ini ada yang masuk ini satu nah ini nggak ada yang masuk ya oh ini satu masuk oke guys harus platen ya guys ini nggak ada yang masuk nah ini masuk ini satu guys ini wah itu yang masuk lompat hmm hmm nih nih ini kan sekitar seribu ekor guys lebih nanti yang pernah dapat berapa ekor ya guys biasanya sih nggak banyak biasanya ini nggak ada yang masuk guys ini di satu ya masuk lumayan ini potong kalau mau pelihar ikan koi harus tahu cara memilih ikan koi yang layak dibesarkan dengan ikan koi yang tidak layak jadi nanti kalau membesarkan ikan koi itu ada hasilnya ya jangan asal ikan wadah warnanya dibesarkan nanti kalau tidak besar tidak ada nilai jualnya ya murah sekali dijual pun susah makanya harus seleksif harus diseleksi jadi ikan koi yang layak dibesarkan dengan yang tidak layak ini ada kohak punya satu nah ini ya guys dari sekian ekor ini cuma satu dua ini dua ekor saja yang kena nah ini cuma satu ekor yang layak-layak nah ini kosong ini guys kosong belum gak ada yang layak dibesarkan yang lain ayam ini guys, bantuan aja guys ini ada satu oke guys ini anakannya anakan sangke gindrin guys hindukannya hindukan gindrin sangke jadi anakannya itu sangke sama beko kebanyakan ya guys beko nya juga ada ini kohakunya juga polosan lah bukan kohaku warna merah polos ini ya guys yang layak-layak dibesarkan ini masuk kolam pembesaran satu kolam gak usah dikasih banyak-banyak ya guys 200 atau 300 sekor itu udah cukup biar pertumbuhan ikannya itu bagus usah keburu nafsu melihara ikan banyak cuma kualitasnya jelek dan biasanya akan mengganggu pertumbuhan karena biasanya pakannya itu kurang ya guys ini bagus ini satu ya guys kita lihat semua kita lihat semua misalkan yang ada polanya yang ada warnanya dengan yang biasa-biasa saja ini warnanya biasa-biasa saja ya guys kita lihat semua ini mungkin kalau di video mungkin kelihatannya bagus tapi aslinya itu jelek ini ya guys ini kalau yang bagus diambil ini ada satu ya guys yang bagus lumayan lah buang bagus ya lumayan ini ada satu satu lagi dapet ini kosong belum ini gak ada yang layak ini gak ada yang layak ini kalau milikannya udah ukuran seperti ini ini udah gampang ya guys karena warnanya itu udah kelihatan kalau yang mau yang bagus sama yang jelek itu sudah kelihatan itu berbeda dengan milih ikan koya masih kecil-kecil ya itu masih jermemet masih jelimet sedangkan kalau sudah gede juga pada berubah lumayan ini ada satu ini lumayan juga guys yang lumayan juga guys yang lumayan itu dipisahkan ya jangan dan dicampurkan dengan yang jelek-jelek harganya itu terbeda jauh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang sudah selesai ini sudah selesai ya ini sudah selesai kayak itu yang jelek-jelek itu ya ini ada yang lumayan satu masih atau mana ini yang biasa-biasa saja atau yang jelek-jelek ini besok dijual ke pasar besok itu hari Minggu waktunya pasar ikan purunegdoro gitu ya gitu ya nah itu banyak sekali guys perbandingannya itu paling hanya yang lumayan atau yang bisa dipelihara itu paling hanya 1% ya guys 1-2% nah ini yang lumayan bagus guys ini yang lumayan bagus guys tuh ini sampai airnya juri ya guys nah ini muter-muter dari tempatnya omber tuh kan ini yang lumayan bagus ciri-ciri ikan yang lumayan bagus ikannya sudah berpola ya guys merah putih hitam karena ini kan karena kan sanke jadi merah putih hitam karena juga sudah mulai terang mulai ngejreng tuh ikannya sudah berpola semua ini tinggal gedein saja ya guys ini sudah lumayan berpola ini nanti kalau diumurkan sebulan sampai dua bulan lagi ini kira-kira panjangnya itu sudah 15 sentian itu sudah kelihatan bagus sudah kelihatan rame ya guys nah itu bedanya ya guys tuh ikan koi sanke ini bahan-bahan sanke ya guys minion itu ada tanso soanya itu nanti bagus itu yang di bawah nah ini ini ya guys ikan soa ini yang ditekat jari saya nah ini yang gede-gelek kelihatan bedanya ya guys polos-polos warnanya gak beraturan tidak beraturan gak ada polanya itu yang gede ini yang lumayan bagus oke matur sukun guys itu saja ya tip dari atas channel cara memilih ikan koi anakan sanke yang berkualitas atau yang bagus semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uuuu